Lahan tersebut terbakar dan dipadamkan oleh petugas. Lahan terbakar dan dipadamkan oleh petugas. Kelurahan Palangka mengatakan, karena api tidak terlalu besar dan tidak jauh dari jalan utama, proses pemadaman yang dilakukan tim Damkar, Dinas Kehutanan Kalteng, berjalan cepat. Dan api tidak sempat menjalar, membakar lahan lainnya. Ini yang baru terbakar, kalau sebelahnya mungkin sudah berapa kali terbakar. Ini baru saja ini. Mungkin karena gambut, jadi mungkin sudah tiga kali pemadaman ini. Untuk sementara lahan ini tidak terhitung hari, ada jedaknya. Ada jedaknya, Pak. Sementara kemarin sudah berapa kali kita tuntaskan, namun baru hari ini, baru timbul kembali. Pak, apakah ada unsur kesengajaan manusia, Pak? Kalau unsur kesengajaan, kemungkinan pasti ada. Pasti ada, Pak, ya. Kalau kita masih selidiki pemilik tanah ini siapa, nanti sambil kita koordinasi dengan RT setempat. Untuk proses selanjutnya, Babin Kamtip Mas Kelurahan Palangka akan berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk memanggil pemilik lahan yang terbakar. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.